Yakin menang atas IBK? Kami sudah semakin kuat. Ingin balaskan dendam ke IBK? Sengju minta ke Mega dan Bukilik untuk menang. Nama yang paling mengebu-gebu di Red Spark saat melawan IBK Altos, pastilah seorang Pyo Sengju. Yang lama bermain untuk IBK, namun menjadi tumbal pertukaran untuk Lee Soeyong. Karena perlakuan tak mengenakan yang dilakukan oleh manajemen IBK Altos inilah yang membuat Pyo Sengju sakit hati sampai saat ini. Bagaimana tidak, pemain veteran ini telah memberikan semuanya untuk IBK Altos musim lalu. Namun Sengju malah didepak karena posisinya saat ini dihuni oleh Lee Soeyong. Meski saat ini Sengju sudah mendapatkan keluarga baru di Red Spark, namun pastinya rasa sakitnya terhadap IBK Altos akan terus membekas. Bagaimana tidak, sebagai pemain senior, perpisahannya dengan IBK sangat miris. Dimana Sengju disamakan perpisahannya dengan pemain lainnya. Seharusnya Sengju disendirikan karena dia yang buat IBK sangat kuat. Dan Sengju pun membuat pengaruh besar untuk IBK Altos musim lalu. Terima kasih telah menonton! Tentu bertemu IBK di laga pertama Kovokab membuat Sengju meminta IBK berhati-hati. Sengju yakin Red Spark sudah semakin kuat. Sengju juga meminta Mega dan Bukilik untuk bisa mengalahkan IBK. Karena ini adalah langkah terbaik untuk membalaskan rasa sakit hatinya dulu. Saya yakin kami akan mampu mengalahkan IBK Altos dengan cukup mudah. Karena saat ini kami memiliki Fania serta Mega di sisi depan. Ungkap Sengju kepada media. Lain Sengju, lain pula Lee Soe Yong yang menganggap Red Spark tak akan bisa bersaing di Liga Korea musim ini. Dan Soe Yong menilai bahwa Red Spark tak terlalu baik dalam bertahan. Berbicara soal Liga Voli Putri Korea musim ini yang akan start 19 Oktober mendatang, Lee Soe Yong menyebut tiga tim favorit juara. Dalam laporan Naver, ketiga tim itu adalah sang juara bertahan Hyundai Hill State, Pink Spiders, dan Korea Expressway High Pass. Pink Spiders menjadi posisi pertama dalam pandanganku, Torang Soe Yong. Kemudian tim juara bertahan Hyundai Hill State jelas tidak bisa disingkirkan dalam daftar ini, kata mantan penggawa Red Spark. Dan yang terakhir adalah High Pass, mungkin berat dalam persaingan, namun mereka menjadi tim dengan perkembangan paling signifikan sejauh ini, ujarnya. Ironi tersendiri tentunya bagi Red Spark, karena mantan pemainnya justru mengabaikannya dari daftar favorit juara. Terlebih, skuad asuhan Kohejin juga semakin garang dengan kedatangan Fania Bukilik, yang musim lalu berada di tiga besar dalam daftar top skor sektor putri. Kehadirannya diperkirakan bakal lebih menajamkan lini serang Red Spark, di mana Giovanna Milana musim lalu mengisi kuota pemain asing Don Asia. Namun sepertinya, Lee Soe Yong memang ingin menabuh genderang perang bersama Red Spark dengan terbuka. Padahal musim lalu bisa dikatakan, torehan apik yang dibuat oleh Red Spark tak serta-merta karena pengaruh Lee Soe Yong. Sebab Lee Soe Yong musim lalu memang lebih banyak dibekap oleh cedera kaki yang ia alami sebelumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!